Mirsa keluarga siswi Madrasa Sanawiyah yang diduka menjadi korban pembunuhan di Tanjung Balai, Sumatera Utara, histeris saat jenazah akan diberangkatkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sementara itu polisi telah menangkap satu terduga pelaku pembunuh korban. Suasana duka masih menyelimuti kediaman NMS. Siswi Madrasa Sanawiyah yang ditemukan tewas dengan sejumlah luka di rumahnya di Seitu Alang Raso, kota Tanjung Balai pagi tadi. Keluarga tidak kuasa menahan kesedihan saat jenazah korban akan diberangkatkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Bahkan ibu korban terus memeluk peti jenazah. Setelah disolatkan jenazah korban kemudian dibawa untuk selanjutnya dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Sementara itu polisi mengatakan telah menangkap seorang terduga pelaku pembunuhan NMS dan saat ini masih diperiksa. Jadi terhadap kasus pembunuhan ini, saat ini pelaku sudah kita amankan. Namun masih kita dalami apa motif dari pelaku melakukan pembunuhan ini. Sebelumnya pada Sabtu pagi kemarin, NMS yang masih duduk di bangku Madrasa Sanawiyah ditemukan tewas di kamar tidurnya. Korban ditemukan tewas pertama kali oleh ibunya saat akan dibangunkan. Pada tubuh korban, terdapat sejumlah luka lebam seperti di leher dan juga wajah. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulel Amri Ainews melaporkan.